Terakhir aku undang Beryl ke Bicara Cinta. Dimatiin. Wow. The money is s**t. Nah kan inilah yang akan menghidupi. Karena aku disini juga, aku kan di A Corp itu punya ratusan karyawan. Kalau aku hidupin dari yang karya yang kualitas, yang misalnya gak menghasilkan buat kita, siapa yang akan gaji mereka? Misalnya miliaran per bulan, aku harus keluar gaji. Kepikiran gak sih, maybe one day, maybe one day, atau mau berhenti dari dunia di depan kamera? Aku ingin jadi influencer. Empat kata yang sering dikatakan oleh anak muda zaman sekarang. Tapi apa sebenarnya keunggulan menjadi influencer? Apakah penghasilannya? Ketenarannya? Atau mungkin barang-barang mahal dan gratis yang bisa didapatkan? Hampir 50% dari penduduk Indonesia menonton Youtube setiap harinya. Dengan berkembangnya dunia digital, anak muda di seluruh dunia semakin terpengaruhi cara berfikirnya oleh apa yang dilihat di dunia maya. Tapi apa bahayanya? Apakah konten yang disajikan sebenarnya membuat cara berfikir masyarakat semakin terbelakang? Hari ini, kita kedatangan salah satu raja Youtube Asia. Dengan hampir 30 juta subscribers, orang ini dijuluki sebagai salah satu public figure paling berpengaruh pada zaman ini. Dengan berbagai bisnis yang ia geluti, gak mengejutkan bahwa namanya dikenal di setiap pelosok negara ini. Sebagai bintang tamu pertama season 3 Bicara Cinta, I am pleased to welcome the one and only Atta Halilintar. Terima kasih. Terima kasih. Memang niat sih. Niat, niat. By the way, how's life? Karena tau gak terakhir kita ketemu di podcast Atta? Betul. Itu Aurel itu masih hamil. Masih hamil. Dan sekarang udah lahir anaknya. Apa sih perbedaan terbesar antara hidup Atta dulu, waktu masih single, belum nikah, dan sekarang udah punya keluarga? Lebih feel kayak blessing ya. Karena waktu aku sebelum nikah itu kan mikirnya lebih kayak kerja, 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 kerja. Terus kayak gak mau ada quality time, itu gak ada aku dulu. Oh iya? Aku hampir gak ada. Tapi kayaknya Atta tuh romantis banget dulu sama Aurel, enggak? Sebelum, sebelum ketemu Aurel. Pas udah ketemu Aurel, jadi itu mulai ada, udah mulai ada quality time kayak seminggu dua kali gitu. Dalam dua kali misalnya, sekalinya kita kadang-kadang konten, sekalinya kita bener-bener off camp gitu. Nah abis itu, waktu punya anak, jauh lebih beda lagi. Aku akan nyempetin, kayak misalnya aku kantor, dua jam kadang ke rumah cuma mau lihat baby, terus kayak lebih sering kangen, terus lebih kayak punya tujuan sih hidupnya. Dan apapun keputusan di hidupku, aku akan mikirkan di lima tahun atau sepuluh tahun ke depan, aku bisa keputusanku ini beruntung gak buat anakku, buat istriku. Jadi kalau misalnya menurutku gak beruntung, atau nanti lebih banyak bad things-nya, ataupun sesuatu yang akan bikin stress buat masa depan, itu aku tolak misalnya kerjaan. Jadi aku sangat lebih memilih gitu. Jadi sekarang udah gak egois lagi ya? Kalau aku harus belajar berarti dari Atta, karena kalau aku tuh work, 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 yang lain seserah deh, yang penting work, 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 work. Itu Atta dulu ya? Itu aku dulu. Mungkin suatu hari aku akan menjadi Atta sekarang. Tapi bahagian dari kerjaan yang sulit, gak mudah loh punya subscriber YouTube hampir 30 juta. Tepuk tangan buat Atta lagi. Blessing, blessing. You're so blessed, tapi at the same time aku punya pertanyaan yang aku yakin sering ditanya ke Atta. Di Indonesia, kita harus menyadari fakta bahwa videos atau content yang views-nya banyak, engagement-nya tinggi, itu maaf, tapi nilai positifnya kadang-kadang sangat minim. Ya. Gimana pendapat Atta tentang itu? Kalau itu aku sangat setuju ya. Kadang memang makanya beberapa content creator, mereka yang berpikir tentang itu, mereka meng-combine. Jadi kadang dia harus bikin positif, kadang dia harus bikin full entertainment. Kadang aku juga lihat creator harus mengundang cewek-cewek seksi, yang punya belahan dada, punya body seksi, untuk dia menaikkan lagi viewers. Karena memang ada tuh kayak gitu. Ada namanya, algoritmanya apa ya, namanya algoritma tuh dia butuh video heroes. Ada video heroes yang akan nge-control video-video lain untuk bagus. Jadi di-slip-slipin ya, kadang-kadang kalau mau inspiratif, inspiratif, tapi harus ada juga content creator yang bagus. Sedikit boost, misalnya ya bisa kita bilang sedikit kontroversi, kayak gitu-gitu. Tapi Atta kan bisa dibilang sekarang, kayak aku bilang tadi, salah satu orang yang paling berpengaruh di negara kita. Pernah kebayang gak sih, oke, karena sekarang platformku udah besar, bisa dibilang aku mempunyai monopoli di market YouTube ini, mungkin aku akan menjadi pemimpin bagi content creator lain untuk membuat content-content yang lebih mendidik. Konten-content yang, jadi secara gak langsung ya, kita memaksa masyarakat kita untuk harus mengkonsumsi konten yang positif. Karena lama-lama kalau setiap content creator hanya, oke, pengen viral, pengen viral, dan mereka ngikutin trendnya, ya akhirnya konten mayoritas memang negatif, tapi mungkin Atta sebagai pioneer bisa memulai gerakan itu. Aku sudah berpikir atau memulai ini dari lebih-lebih duluan ya, karena aku kan kayak bikin tuh konten-konten positif di bidang musik misalnya. Aku serius. Ya, ini adalah Indonesia. Ini adalah Indonesia. Aku sangat bagus. Aku bilang bikin malaikat hidupku, itu tentang gimana kitab seorang ayah, seorang ibu, disitu aku benar-benar dari gambar, dari visual, aku ini banget, aku pelajari banget. Aku direct, color grading, sampai aku bikin cerita pun, aku progi itu untuk membuat konten yang benar-benar positif, yang Indonesia banget. Ini sedih banget, tapi ini kenyataan, aku sering ketemu anak-anak muda di Jakarta, bahkan di Indonesia yang bilang, ini bukan aku ya, ini malahan aku marah kalau denger ini. Tapi mereka bilang, malu ih jadi orang Indonesia, kita dikenalnya orangnya bodoh-bodoh. Nah, itu sakit hati pasti dong kita dengernya. Ya, kita gunakan apa yang kita bisa, makanya kadang-kadang aku tuh juga mengsegmentasi penontonku. Jadi misalnya orang yang mau nonton tentang keluarga, kamu bisa lihat di AHA. Nah, orang yang mau nonton tentang edukasi, kamu bisa lihat di AHA Podcast, aku bikin channel sendiri. Itu sama aku kan, kita ngomongin RUU, BKS. Betul, di AHA Podcast ya, kamu bisa cari tentang ilmu, tentang apa yang terjadi sekarang, kita bisa nanya sama Ustadz, kita bisa nanya kayak aktivis, kayak Cinta, kita bisa tanya sama orang politik, kita bisa tanya sama ketua-ketua organisasi, apa yang ada di pikiran mereka, orang-orang hebat, ataupun orang-orang yang punya pikiran luas yang menginspirasi, kayak kemarin aku sama, misalnya kayak sama Joseph Hamka, kita belajar bagaimana kesederhanaan, gimana kerja keras, itu memang ada segmentasinya. Mungkin nanti aku akan liatin ke Cinta, aku habis bikin klip, yang ini aku ngeditnya aja tiga bulan, tiga bulan, empat bulan. Kayak bikin film. Iya benar, timnya sampai DOP-nya semuanya dari film, aku ini bikin lagu sama Roma Irama, nanti Cinta bisa lihat, itu benar-benar aku konsepnya benar-benar kayak film, dari story-nya, apain. Nah kayak gitulah, dalam kita berkarya, kadang kita gak bisa idealis terus, kadang kita juga gak bisa remeh terus, kita harus balance, dimana kalau yang idealis ini, kadang kita harus membuang duit. Membuang, ya itu sangat, kita tuh sama. Betul, kita membuang duit, kita membuang waktu, dan ini kita tahu, kita gak akan ngasihin duit banyak, bahkan bisa rugi, seringnya rugi. Seringnya rugi. Ketika kita mau bikin film yang bagus, atau kita bikin karya musik yang bagus, itu seringnya rugi. Yes. Karena di Indonesia aku aku ya, mungkin nanti kalau yang nonton ini banyak penggerak musik, untuk kita dapat royalti dari Spotify, dari Juice, dari iTunes, please, itu dari videoclip aja kita gak akan nutup. Enggak. Apalagi kita promosi, jor-joran, no, itu gak akan nutup. Makanya dengan adanya konten yang lebih bermasyarakat lah, istilahnya bahasanya, inilah yang akan menghidupi, karena aku disini juga, aku kan di asli. A Corp itu punya ratusan karyawan. Kalau aku hidupin dari yang karya yang kualitas, yang misalnya gak menghasilkan buat kita, siapa yang akan gaji mereka, misalnya miliaran per bulan, aku harus keluar gaji. Who gonna pay? Who gonna pay? Not me. Apakah negara akan bertanggung jawab? Apakah orang-orang penonton yang bilang, kok begini begitu, itu akan bertanggung jawab membayarin gaji ratusan orang ini? We have to do something untuk bisa gaji mereka. Kita harus cari apa yang masyarakat pengen buat gaji mereka. Nah, jadi kesimpulannya buat balance, aku hanya mau bilang, kalau kalian misalnya ingin menjadi seorang content creator atau influencer, seperti kata Atta tadi, gak apa-apa membuat konten-konten yang, apa ya, merakyat, entertaining, dan mungkin bahkan ada komedinya. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan orang atau menghakimi orang untuk melakukan itu. That's it. Tapi kalau bisa, selipkan juga konten-konten yang mungkin bisa membuka pikiran orang. Yang bisa membanggakan negara kita. Yes, dan menginspirasi orang-orang. Tapi, kita dari tadi ngomongin uang. Dan, aku ingin bilang bahwa, kalau menurut pengetahuan aku, zaman sekarang, anak-anak Gen Z, anak muda zaman sekarang, ada dua tipe. Ada yang kerja keras banget, dan punya visi besar, bahkan mereka sekarang punya perusahaan sendiri, banyak anak-anak di bawah umur 30 tuh udah punya, ya pokoknya big company deh. Tapi, ada juga geng rebahan, you know what I mean? Nah, banyak dari mereka, mimpinya tuh ingin jadi YouTuber atau influencer. Bener gak sih, jadi YouTuber itu udah pasti kayak? Wah, ini, ini ya, bagus banget pertanyaannya. Bagus banget, dan serba sulit jelasinnya, karena gak semua orang bakal ngerti gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena orang ngeliatnya sekarang, kalau ngeliat YouTube, penghasilan YouTuber, Natahari Lintar. Adalah, nih, nulis artikel, tujuh besar dunia. Aku sempat masuk, aku sempat masuk tuh ada artikel sampai New York, sampai beritanya New York, berita di Inggris, berita di mana, aku tujuh besar dunia. Pada waktu tahun 2018, ya. Itu aku sempat masuk. Memang orang pasti mikirnya gitu. Tapi kalau kayak tahun ini kan, memang YouTube itu, kalau kamu kreatif, kamu bisa dapet itu. Tapi kalau di zamannya aku dulu, kita bikin YouTube itu kalau karena penghasilan, itu belum ada duitnya banget. Kadang waktu itu aku hampir sejuta subscriber, itu asesnya cuma sejuta atau dua juta rupiah. Ya, itu yang aku mau bilang. Karena aku juga udah masuk ke dunia YouTube mungkin dua setengah tahun terakhir, kan. Tentu aku gak ngeluarin konten setiap hari kayak Atta. Bahkan mungkin seminggu sekali aja enggak. Tapi the money is sensor ya. The money is s**t. Nah, kan. The money is s**t. Bukan kayak yang orang kira, kan. No, it's so bad. It's so bad, kan. Even dengan kamu kerja yang lain lebih besar, kan. Iya. Nah, itu yang aku mau bilang. Jangan terlalu percaya sama Social Blade. Karena Indonesia itu ranking kita masih di bawah. Tapi aku bisa bilang, ada YouTuber yang bisa penghasilannya gede dengan kreatifitasnya mereka. Misalnya kayak gimana Rush Entertainment, dia menjual produk, gimana Deddy Corbuzier. Menurut aku Deddy Corbuzier sekarang 6 per 1 untuk penghasilan. Iya. Sponsor, kan. Sponsornya banyak banget tuh di mejanya. Terus, essence-nya juga bukan kecil karena Deddy Corbuzier itu punya watch time yang tinggi. Iya, iya. Berapa jam, kan. Iya, iya. Nah, itu juga yang aku lakukan. Itu juga yang aku lakukan. Gimana kita mengolah kreatifitas kita, apa yang kita lakukan di YouTube, itu untuk menghasilkan sebuah, istilahnya kita bisa bilang ads, exposure, brand deals. Itu yang kita harus lakukan. Karena lebih besarnya dari situ, daripada dari ad sense. Iya. Nah, makanya waktu sekarang nih orang bilang, ini harga channelnya, siapa kemarin aku baca berita habis om dad 1 triliun, harga nilai channelnya, itu kan bisa terjadi. Kita Whatsapp dulu gimana? Arafi kemarin habis di inject sama Emtek, misalnya 20% 250 miliar, dengan subscribernya 20 jutaan, berarti dengan harganya sudah 1Tan lebih. Nah kayak gini-gini kan ada namanya sisi lain dari bisnisnya gitu, kayak misalnya ketika nanti dia mau ke IPO, ketika dia dibikin secara corporation, itu akan sangat besar, kayak Bang Baim kemarin aku lihat beritanya udah masuk 1,5T, apanya ini valuasinya. Nah jadi sebenarnya bisa aja aku bilang misalnya, oh valuasi aku 2T, kan bisa. Jadi sebenarnya part of marketing itu kan beda-beda ya, dan valuasi itu memang ada sekarang. Berarti orang sudah melihat sosial media ini sudah sebagai industri, sudah sebagai corporation, sudah sebagai media besar. Bahkan salah satu bos TV sudah ngomong ke aku, di 5 tahun lagi itu semua orang akan switch ke sosial media. Karena di Amerika itu penonton TV-nya katanya 3-10%, 10-15%. Kalau di Indonesia berapa? Masih lumayan, karena iklan masih lebih banyak ke TV. Berarti kesimpulannya adalah tidak menjadi seorang YouTuber atau influencer tidak menggaranti seseorang akan menjadi kaya. Tidak. Tidak, tidak garanti kalau apalagi kamu misalnya lebih banyak rebahannya atau lebih banyak komplainnya daripada kamu melakukannya. Karena kalau jadi content creator itu misalnya kamu dalam 2 tahun belum jadi apa-apa, tetap bikin harus. Kamu 3 tahun belum jadi, tetap bikin. Nah dalam arti yang Ata bilang adalah butuh kerja keras yang teramat-amat. Kerja amat keras. Berapa jam per malam biasanya Ata tidur apalagi sebelum berkeluarga? Sebelum aku berkeluarga, pas aku mulai-mulai YouTube itu karena aku ngedit sendiri, syuting sendiri, videonya sendiri, nulis scriptnya sendiri. Itu aku mungkin tidur 3-4 jam. Jadi aku syutingnya 3 jam, ngeditnya aku 8 jam, dan nyari konsepnya another hour lagi. Dan abis itu aku nulis-nulis gambar buat dulu aku bikin plotting line, bikin apa, itu aku sendiri. Bahkan adminnya masih aku sendiri. Dan badanku benar-benar kurus itu beratku cuma di bawah 50 kilo. Hah? Kalau misalnya teman-teman melihat video aku yang lama, itu benar-benar aku kurus. Sampai aku pakai kacamata dan setiap hari aku pakai hoodie. Karena badanku terlalu kurus. Untuk menutupin kekurusannya. Sangat kurus. Karena sampai makan aja, lupa gitu. Lupa aku makan. Aku tahu bagaimana itu merasa. Mungkin aku bukan karena bikin konten, tapi karena pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi berarti menjadi seorang, mau itu public figure, influencer, content query. Bisnis man, atau segalanya. Harus mau berkorban. Mau berkorban. Tidak tidur kadang-kadang. Tidur. Dan juga kadang-kadang. Tidak ada jam tidur yang pas. Kadang-kadang meninggalkan dunia pergaulan. Pergaulan kan? Betul. Jadi karena kerja, 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 kerja. Jadi aku gak olahraga, gak nongkrong sama temen. Itu 2 tahun, 3 tahun setelah YouTube aku mulai grow. Itu cuman abisin waktuku untuk bikin setiap hari kerja, bikin bisnis. Bikin setiap hari. Gak ada kehappian. Gak ada ke happy-happy gitu. Jadi tolong dong Atta sebagai salah satu king of YouTube Asia, kasih tau ke menonton bicara cinta bahwa mendapatkan kesuksesan seperti sekarang tidak instan dan tidak gampang. Silahkan. Oke, ini aku akan liatin ya guys. Aku tuh sebelum channel aku yang AH ini, aku punya channel namanya Matasuk. Matasuk tuh adalah Muhammad Atta Suk. Ini dulu adalah salah satu website-nya aku. Ini video pertama aku liat. Dulu tuh saking aku hobinya futsal, video pertama aku tuh ngedit video futsal. Oke. Jadi ini 9 tahun yang lalu. Oke. Nah waktu aku ngedit ini, ketika ada satu video aku nyampe 1,2 juta, aku bilang, wah ternyata YouTube bisa segede ini ya. 1,2 juta di zaman waktu itu sangat besar. Iya. Dan ini kamu bisa liat sendiri. Channel YouTube gue, Matasuk. Ini video yang dulu pertama kali aku edit. Dan ini dulu, 1,2 juta ini. Mungkin kalau sekarang orang udah jutaan, ini nilainya cuma 5 dolar. Jadi itu membuktikan proses. Proses kesini, itu kita gak tau. Karena kita mungkin gak tau lagunya itu copyright. Karena kita gak tau dulu mungkin video itu kayak gimana. Kita gak tau rules-rulesnya apa. Dan harus berapa menit belum ada titik ikan dan lain-lain. Jadi kalau orang dulu bikin YouTube karena dia hobi dan dia suka. Memang dia karena dia itu memang suka. Bukan karena cuma pengen duit atau pengen langsung kaya gitu. Gak ada. Jadi denger baik-baik guys. 9 tahun yang lalu seorang Atta Hal Lintar hanya mendapatkan 5 dolar. Jadi kira-kira 70 ribu rupiah untuk sebuah video yang mendapatkan 1,2 juta views. Dan butuh proses sekarang akhirnya 9 tahun kemudian. Sehingga sekarang punya Atta Corporation. Dimana ada berbagai channel. Atta juga punya berbagai business. Dan sekarang ya bisa enjoy dan memberikan keluarganya kehidupan yang terbaik. Seneng deh dengernya. Akhirnya ada klarifikasi dari seorang seperti Atta. Bahwa ini bukan industri yang kita bisa masuk kapan aja. Dan expect bahwa semuanya akan gampang. Dan akan ada buat kita selamanya. Selalu butuh kerja keras. Maintenance. Agar kita terus. Consistency. Agar kita terus didengar orang dan disukai orang. Betul. Dan itu gak gampang. Gak segampang kita cuma. Hai guys. Di balik hai guys itu. Kita udah pikir ini nanti bagus gak ya? Ini judulnya apa ya? Nanti kita ada salah ngomong gak bisa blunder gak? Karena blundernya di sosial media. Kita bisa sampai ke hukum. Aku tuh kadang-kadang kalau mikirin sebagaimana sibuknya Atta. Dan sebagaimana seringnya Atta selalu depan kamera. Kepikiran gak sih? Maybe one day. Maybe one day. Atta mau berhenti dari dunia di depan kamera. Bukan berhenti-berhenti kerja ya. Just berhenti untuk selalu depan kamera. Of course. Ada. Selalu ada. Karena kadang-kadang kayak sejak aku punya anak aja. Aku itu misalnya kayak kemarin Ramadan. Aku tawarin acara TV. Aku tuh kayak misalnya jadi host gitu. Setiap hari aku udah gak bisa. Udah gak mau lagi gitu. Iya. Kayak udah gak enjoy. Memang aku sekarang sebenarnya lebih suka di belakang layar. Kayak ngonsepin orang. Ngebuild. Makanya aku bikin manajemen juga kan. Iya. Aku bikin manajemen. Aku bikin akustasi channel YouTube juga. Kita harus collab. Aku juga punya manajemen. Iya boleh. Boleh. Oke kita akan collab guys. Aku punya manajemen dan. Aku kadang-kadang melihat orang-orang di manajemen tuh aku. Melihat mereka growth. Itu aku seneng. Kayak misalnya dari aku ketemu dia masih di gang. Tiba-tiba dia bisa beli mobil sport. Dia bisa bangun rumah buat orang tua buat keluarganya. Dia bisa beli kenderaan-kenderaan yang keluarganya butuhkan. Itu suatu achievement buat aku ketika melihat orang lain. Udah bisa achieve the dream gitu. Itu udah kayak aku melihat aku dulu. Oh ternyata gini ya. Ternyata ada di saat aku ada noraknya. Ada. Aku ngerasa. Di zaman dulu aku belum gimana-gimana. Belum punya apa-apa. Bahkan mungkin kalau cinta tahu. Aku tuh ada nge-delete 500 video dari akun YouTube-ku. Saking norak. Saking aku norak atau aku malu. Sama diri aku sendiri. Karena manusiawi. Ada rasa norak. Ada rasa kita itu kayak tiba-tiba bump. Gitu kita ada. Pasti ada. Kita down. Kita sindrom. Kita mental break. Kita mental kita hancur tuh ada. Di dalam social media tuh kamu harus siap dengan segalanya. Semua itu. Kayak misalnya kita tiba-tiba stop. Sebulan bisa mendung sendiri. Ada saat itu. Kira-tiba kayak gak mau. Kepala tuh gerenyet-gerenyet. Ada. Orang gak tahu. Ketika kita ngerasa pengen mati aja. Ada. Itu bakal kamu rasain. Kalau kamu ada di industri di depan kamera gitu. Jadi memang tetap. Kalau ketika seseorang itu sudah mencoba. Setiap hari di depan kamera. Kalian dipikirin. Kapan saya akan di belakang kamera. Makanya aku selalu belajar nge-direct. Bikin cerita. Bikin script. Karena one day. Kayaknya aku bukan. Ini aku udah gak bisa kayak gini lagi. Ini yang membuat aku bangga dari statement Atta tadi adalah. Atta gak takut untuk mengakui bahwa. Ada karya-karya Atta di masa lalu yang membuat Atta ngerasa norak. Betul. Ata ngerasa kualitasnya gak bagus. Dan oleh karena itu aku mau nanya. Kalau Atta bisa melihat kembali perjalanan Atta selama lima tahun terakhir. Apakah Atta akan bilang bahwa Atta bangga dengan semua pencapaian yang udah Atta dapatkan? Dan kalau bangga sih. Gimana ya. Pasti ada. Kita bersyukur sama Allah. Udah ngasih aku kayak gini. Udah ngasih rezeki. Ngasih kekuatan, kesehatan. Yang menurut orang tuh. Hidupku kadang-kadang. Kamu udah gak sehat loh hidupnya kayak gini dari dulu. Tapi Allah masih kasih kesehatan sampai aku punya anak sekarang. Punya istri. Ya. Aku bersyukur. Tapi kalau bangga. Ya bangga. Tapi gimana ya. Masih ada rasa kayak. Serba salah di masa lalu tuh ada. Mungkin konten-konten yang lalu aku pernah menyebarkan sesuatu yang buruk. Pernah bikin sesuatu yang buruk. Itu selalu ada. Di dalam hatiku. Jadi rasa bersalah aku tuh. Lebih tinggi daripada bangganya gitu. Tapi kalau kita belajar dari dalam. Setelah aku misalnya kayak religiusnya ya. Kalau aku lagi belajar tentang religius. Kalau gak ada kita yang dulu gak ada kita yang sekarang. Kalau gak ada kita yang aneh. Kita yang ngora. Kita yang nontonnya asal-asalan. Kita yang belum pinter. Gak ada kita yang udah pinter. Karena semua orang itu gak ada lahir. Baru lahir dari ibunya. Langsung lari. Bisa salto. Gak ada. Dia lahir. Dia harus mengeja dulu. Dia harus terbata-bata dulu. Jalannya harus jatuh dulu. Mau bedih duduk pun masih terengkurup lagi gitu. Gak ada orang tiba-tiba langsung bisa lari. Bisa pinter. Bisa hebat. Bisa keren. Bisa mikir pinter. Bisa bikin bisnis. Gak ada. Jadi memang ternyata norak, jelek, alay. Itu harus kita lalui. Aku hampir semua lihat semua orang sukses pasti semua foto zaman dulunya alay. Oh my god. Semua kelakuan zaman dulunya alay. Yang kita sekarang bisa ngomong. Kita bisa ngomong orang lain nih di tiktok. Eh kamu tuh alay ya di tiktok begini-begini. Tapi sekarang kita bikin tiktok. Dan kita ngelihat kita dulu juga kita sama kayak mereka. Iya. Jadi jangan semudah itu ya ngomong orang. Eh kamu alay. Eh apa sih gak berkelas. Gak bisa. Karena di one day mereka juga punya pembelajaran buat diri mereka. Iya. Iya gue dulu gitu. Mungkin cinta sendiri ada kali foto-foto cinta. Oh my god banyak banget. Video cinta. Pasti gak? Banyak banget. Tapi itulah part of our journey gitu. Itu bagian dari hidup seorang manusia. Pasti kita ada masa jeleknya. Masa Allah ini untuk jadi kita yang sekarang. Mungkin jadi cinta yang sekarang. Misalnya udah pintar. Bisa bikin karya bagus lagunya. Keren. Ada karya lagu cinta juga yang pasti cinta. Ngerasa. Ih kok gini sih. Iya. Aku juga sama. Ada lagu yang bahkan aku bilang boleh gak aku dilihat aja lagu ini. Iya. Boleh gak aku dilihat aja video clip ini. Sampai yang bang jangan ini view nya udah banyak. Beli silah. Gue udah malu banget sama lagu ini. Iya. Gue gak suka ada lagu ini di channel saya. Bang tapi ini. Oh yaudahlah. Kadang aku mencoba berdamai dengan itu. Kadang-kadang aku ngeliat disitu. Aneh. Aneh kadang ngeliatnya. Apa aku sombong disini. Apa aku norak. Ya kayak gitu. Ya. You know you put it so beautifully. Dan aku rasa dari sini Pua Lens bisa belajar ya. Bahwa kadang-kadang kita jangan terlalu menghakimi diri sendiri juga. Karena semua kesalahan yang kita buat di masa lalu. Semua kenoraan. Semua kejelekan. Bahkan. Aneh-aneh. Ya. Atau tindakan-tindakan yang kurang baik yang kita lakukan terhadap orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa belajar dari itu. Dan berkembang. Karena hidup itu tentang perkembangan. Semakin kita mau introspeksi diri dan belajar dari kesalahan kita. Lebih besar juga perkembangan kita. Dan mudah-mudahan lebih baik juga karya-karya kita kedepannya. Betul. So I'm so proud of you. Dan aku pun melihat growth atau perkembangan Ata selama ya 5 sampai 10 tahun ini. And I'm so proud of you. Dan aku yakin semua orang-orang yang nontonnya juga bangga banget sama Ata. Thank you. So thank you for being an amazing role model. Oh no way. Masih banyak belajar aku. Tapi dari tadi kita pembahasannya serius banget. Jadi aku mau ngajak Ata main game. Okay game. Okay let's go. Are you ready? Time for Jenga challenge. Alright Quellens ini adalah game baru di Bicara Cinta namanya Jenga challenge. Jenga challenge. Ini game bakal gampang banget sih. Pokoknya kita akan nge-roll dadu ala-ala ini. Ini dadu terbesar yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Terus gak kotak ya dadunya ya. It's like rectangular. So sebenernya ladies first. Tapi karena Ata adalah guest star aku, Ata duluan. Okay. Jadi apapun yang terjadi pertanyaan ini adalah buat Ata. 4. 4. Oh sorry. 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Sini ya. Pilih yang mana aja. Oh God. Okay. Berhasil berarti aku. Berhasil. Pilih yang mana aja. Susah ya. Okay. Waduh. Gak apa-apa. Udah. Kebaca ya. Kapan terakhir kali kamu bohong? Ini buat siapa? Buat aku ya? Iya buat Ata. Kapan terakhir kali kamu bohong? Oke aku bohong beli pespa waktu itu. Kapan itu? Kemarin. Sebelum pas bulan puasa aku beli pespa. Aku bohong misalnya harganya segini ternyata segini gitu sama istri. Kenapa bohong? Biar gak marah. Beli Vespanya kenapa? Karena Justin Bieber baru jadi BA nya Vespa. Bukan. Kalau aku emang suka Vespa klasik dari dulu. Oh I see. Aku ingat itu karena Justin Bieber. Justin Bieber kan Vespanya yang baru. Kalau aku emang suka yang tua yang kayak tahun 50an yang mogok-mogok gitu. Tapi cinta one day harus ngeliat dan harus cobain. Karena itu dia punya sensasi sendiri dan kayak vintage gitu. Pake baju vintage gitu. Happy banget. Jadi kalau aku mau photoshoot pinjem Vespanya boleh ya? Aku suka koleksi dari tipe tahun 50, 60, 70 gitu. Gak apa-apa berarti itu deal kita. Aku boleh pake Vespanya untuk photoshoot atau boleh grebek kantor aku. Oke oke deal. Heee deal. Oke my turn. Six. Oke ini lebih susah. 3, 4, 5, 6. Oke. Oke aku pilih benar juga. Oke jadi aku yang bukain ya. Aku mau yang warna hijau di bawah. Ini? Yes. Youtube yang kamu tidak suka. Ya gitu udah kira-kira. Aku gak ingat konten Youtube apa yang aku gak suka secara spesifik ya. Oke. Tapi kalau secara tipe konten-konten Youtube yang aku gak suka adalah konten-konten yang biasanya dimana hostnya itu mendapatkan satisfaction dari melihat kesengsaraan orang lain. Hmm. Itu aku gak suka. Mau itu jokes atau mau itu memang beneran mereka gak peduli soal orang yang mereka prank. Kalau itu menyakiti orang lain dan membuat orang lain merasa malu dan merampas harga diri orang lain. Itu aku benar-benar marah dan gak setuju. Keren, keren. So your turn. My turn ya. Ya. Kayaknya aku harus dapet yang paling atas. Three. Dari tadi Atta tuh kalau ngeroll dadu gak pernah yang generic. Gak pernah 1 atau 6. Pasti yang tinggi-tinggi. Oke. There ya Atta. Biar aku juga boleh bisa narik-narik. Yaudah. Curang banget ini. Aku udah bener loh ini. Aduh. Telepon temanmu dan ucapkan kayaknya selamat ulang tahun. Itu si Beryl. Si Beryl. Proba. Terakhir aku undang Beryl ke bicara cinta. Dia matiin. Wow. Nah itu dia. Dia gak dateng. Video call aja biar dia kaget liat muka aku. Kita tunggu ya guys. Kayaknya dia lagi kerja ya guys ya. Masa sih? Atau dia lagi sama ceweknya ini ya. Oh dia ada cewek baru. Maybe. Gak apa deh kalau gitu kita ngerekam muka kita aja. Yaudah gak diangkat tapi gak apa-apa. Gak usah telepon temen lain. Karena kita sudah membuktikan bahwa ternyata Beryl bukan teman yang sejati. Jadi dare-nya adalah ngecengin Beryl tadi. Oke. One. Oke ini satu. Aku dare juga deh. Tirukan gaya seorang. Seorang celebrity. Yang. Yang bisa. Tirukan gaya seorang celebrity. Sampai. Sampai ada yang bisa nebak gitu kali ya. Oh iya bener-bener. Sampai ada yang bisa nebak. Oke kita dibantu sama temen-temen kreatif kita di belakang layar. Oke. Tiruk celebrity. Oke. Hold on. One sec, one sec. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. Gak tau lagunya ya? Gak tau. Gak tau. Malu-maluin. Tadi aku udah. Itu yang ngomongin. Shakira. Shakira. Waka-waka. Istrinya Piquet ya. Gerard Piquet pemain Barcelona. Iya. Ya suaminya. Oke. Gak apa-apa. Berarti Atta lebih tau pemain bola daripada menyanyi. Bola, benar. Itu kalau itu betul. But you know what? Kita hanya sempat untuk main segitu doang. Oke, udah nih. Udah. Kenapa? Tuh masih mau. Boleh kalau masih mau. Seru-seru banget. Seru banget. Iya kan? Karena aku masih punya satu pertanyaan yang penting banget dan yang aku yakin Valence di rumah pengen tau. Jadi kita duduk lagi yuk. Wow, oke. Ternyata gak semudah yang aku pikir Jenga challenge tadi. Tapi gak apa-apa. Ini pertama kali aku main game ini. So I hope you had fun. Oke. Aku seneng banget sih. Happy banget. Tapi Atta untuk menutup acara ini. Oke. Aku punya pertanyaan yang aku anggap sangat penting. Aku rasa dalam hidup ini segala sesuatu yang diakari atau didasarkan oleh rasa cinta itu hasilnya akan selalu sangat diberkahi dan baik gak hanya bagi diri kita sendiri tapi bagi orang lain. Jadi pertanyaan aku kepada Atta adalah pada akhir hidup Atta apa bentuk cinta terbesar yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Mau itu buat keluarga atau masyarakat Indonesia? Yang pasti aku ini kan manusia yang banyak salah ya. Banyak salah ngerasa di depan Tuhan itu sebagai hamba yang belum baik, belum sempurna. Jadi mungkin kalo aku lagi doa tuh aku cuman bilang Tuhan maaf ya kalo aku banyak dosa tapi cabutlah nyawaku disaat aku jadi sebaik-baiknya orang. Jadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi aku pengen punya waktu sama anak-anakku sampe gede sampe aku ngeliat mereka itu jadi waktu terbaikku gitu. Jadi ambillah aku disaat waktu terbaikku udah ngeliat mereka besar terus disaat aku itu lagi banyak melakukan hal baik gitu. Misalnya lebih bermanfaat buat banyak orang terus lebih banyak membuat sesuatu yang mempunyai impact buat banyak orang. Mungkin itu ya karena ketika dulu misalnya aku cuman mimpinya pengen punya Lamborghini pengen punya rumah pengen punya ini. Itu waktu kamu bisa mendapatkan itu ternyata bukan senyum yang kamu cari lagi. Ternyata kebahagiaan itu adalah dari dalam hati kamu. Ketika kamu liat bisa orang yang kamu sayang senyum, orang yang kamu cintai bahagia. Orang lain di luar sana bisa senyum karena kita. Orang lain bisa bahagia karena kita. Menurutku berharga gitu. Berharga dan berbahagia buat aku nanti. Iya. Dan itu sangat indah. Yang aku suka dari jawaban Atta tadi adalah ternyata mimpi seseorang yang sukses seperti Atta bukanlah untuk mempunyai empire yang lebih besar lagi. Atau misalnya kerajaan digital yang lebih besar lagi tapi sangat mudah. Yaitu sangat sederhana. Yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri sebelum dicabut nyawanya oleh Tuhan. Dan itu sangat indah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah ngasih waktu untuk ngobrol sama kita disini hari ini. Aku belajar banyak banget dari Atta dan aku yakin Wallens juga belajar banyak dan gak ngira tentang berbagai opini yang Atta udah share sama kita. Jadi terima kasih. Tuhan berbahagia kalian dan keluarga kalian selalu. Terima kasih banyak. Aku doakan Atta Corporation semakin besar dan semakin menginspirasi banyak orang. Amin. Tuhan berbahagia kalian juga buat cinta dan acara ini. Terima kasih banyak. Dan Wallens, terima kasih udah nonton episode pertama season 3 Bicara Cinta. Jangan lupa tonton terus Bicara Cinta hanya di Youtube Wallens. See you guys next time. Bye. Bye.